Kalau aku tipenya, kita tetap berhubungan baik-baik aja, tapi emang tidak intens. Lain, aku sekarang press call, seri 2021, tinggal aku jalanin lagi shooting. Berarti apa, lebih happy sekarang? Happy terus dong, dulu sekarang ya? Tapi kamu tipenya, kita tetap berhubungan baik-baik aja, tapi emang tidak intens. Kalau misalnya memang ada suatu kebutuhan yang bener-bener perlu banget, pasti kita for technology. Tapi kalau emang tidak, ya kita sudah punya hidup masing-masing. Tapi tetap baik, kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya I'm single, I'm happy atau gimana sih? Dua-duanya happy. Dua-duanya happy, dibawa enjoy aja, nikmati prosesnya. Tapi setelah putus, udah ketemu lagi belum? Waktu itu aku sempat ketemu, nggak sengaja sih. Jadi kayak aku lagi di mall sama temen aku, terus ada dia. Kita sama-sama. Bar. Bar. Tapi kalau kamu sendiri keberatan nggak sih kalau misalnya, kan kamu sering untuk dipasangin dalam satu sinetral. Kamu keberatan nggak sih kalau nanti ada project-an bareng lagi? Aku nggak keberatan karena maksudnya kita kembali profesional lagi ya, nggak ada kita bawa perasaannya. No hard feelings gitu. Jadi kayak bener-bener kalau kita emang disuruh kerja bareng, yuk kerja bareng selagi ceritanya bagus, terus kita bisa kerja sama, kita bisa saling profesional, why not? Kenapa tidak? Tidak mungkin kan aku kerja sama bareng, berfilm atau apapun gitu? Bisa jadi. Karena maksudnya entertainment kecil. Masih kita ketemu-ketemu gitu. Aku sih aman-aman aja kok yang penting apa? Kita profesional, nggak bawa-bawa perasaan, karena gimana pun kan. Film, kalau kita film, sinetron, apapun itu, kita harus kompak. Ada yang ada. Tapi tapi sih komunikasi yang buruk, atau mungkin karena wajah udah terus bergabung, terus tergabung sih mungkin ya? Bukan buat diri-gabung. Apa ya? Lebih ke yang lain, emang udah tidak self-frequency, dan kita kan nggak bisa memaksakan orang ya? Kita nggak bisa memaksakan orang. Emang udah tidak self-frequency, udah emang seharusnya punya jalan masing-masing. Itu nggak disalahin, namanya gue bukan. Kamu ribet nggak sih? Makanya kayak putus, hapus foto, gitu-gitu-gitu. Terbiasa kan? Aku, aku. Aku everyday santuy. Tapi kemarin sempat banyak yang bawa-bawa materi. Kamu sendiri menganggapi seperti apa yang kemarin-kemarin? Aku ada quote. But don't think you're losing, but win in silence. Biarin mereka semua ngeliat kamu, ih Aisyah gini-gini ya. Ibaratnya kayak kamu kalah. Biarinnya yang penting orang-orang nggak tahu cerita. Dan maksudkan namanya privacy ya. Privacy nggak yang harus digubar. Karena hubungan aku, kehidupan aku bukan untuk makanan publik. Jadi, aku cuma pengen saranin aja. Jangan terlalu terlena sama sosial media. Jangan terlalu dibohongi sama sosial media. Jangan terlalu dibohongi sama sosial media. Ya, karena sosial media itu banyak banget yang nge-sip-sip-gosipnya. Gak-gak kayak Instagram, artikel-artikel di Instagram. Kan aduh kalau aku baca-baca, pahit-pahit ya semua komennya. Tapi nggak apa-apa namanya itu. Ya, penting mah. Kita tahu ceritanya kayak gimana. Mereka yang nggak tahu, yaudah biarkan aja. Berarti kamu sempat sati-sati juga dengan Diti Jelidun. Yang juga terlalu menyerang ke depan pribadi kamu. Kayak gitu ya, saya. Enggak sih, nggak sati-sati. Lebih kayak yang kayak, Oh, kalian cuma taunya sebatas itu dulu. Terganggu nggak sih kamu dengan situ dengan mobil pertangannya? Atau tradisi-radisi yang seperti itu gitu. Tentu-tentu yang jadi kamu mengapiri gitu sama siang kemarin. Ya, manusiawi ya. Kalau terganggu, pasti kita terganggu. Tapi gimana caranya kita menyikapnya aja? Bilih, mau menyikapinya dengan sikap bocah atau dewasa. Dan alhamdulillah aku memilih jalan untuk yang kayak, Aku nggak dewasa, tapi lebih kayak yang kayak, Aku mending diem. Diem aja. Gak perlu bales mereka kayak gimana. Karena semakin dibales, mereka semakin keluar. Jadinya gimana? Kan ada yang bertanya, Dibalikin apa? Seperti apa? Emang kerja, kan? Sedikit lu aja gitu, Memperjelas gitu, Agar nggak banyak-banyak terlalu menanyakannya. Apa yang ketemu lagi? Gitu. Gitu. Sekali aja. Biar nanti kita nggak nanya-nanya lagi gitu. Ya, jadi kalau itu, Sebenernya, Ya namanya orang kalau konten kreator gimana sih? Masih pengen membuat konten. Udah itu jawabannya. Udah itu sebatas konten aja apa gimana sih? Gimana ya? Takutnya panjang banget. Panjang. Aduh, jangan. Ya, ya itu. Ya konten kreator gimana sih? Ya menurut kalian aja. Tapi saat kamu diserang kayak gini kan, Kamu yang orang main diserang, Dia nya sendiri, Seperti apa? Gimana kekamu nya? Kan dia juga ikut, Ambil di permasalahan ini juga kan? Gimana-gimana? Udah, udah, Kalau yang kayak gitu-gitu tuh, Kita udah nggak saling ngomong-ngomong kayak gitu sih. Maksudnya kita udah diem juga. Karena kan dari awal, Ampe sekarang pun aku diem. Aku nggak pernah. Aku ngomongan. Aku ngomongan. Aku ngomongan. Apapun. Ini aja. Baru nih aku jawab soal. Masalah. Undungan aku. Tapi terakhir tadi, Lebih selektif maksudnya nanti ke depannya Untuk memilih seorang. Apa satu itu? Kan. Atau sekarang. Kan usia lebih terus bertambah gitu. Atau sekarang udah ada. Gimana sih? Lebih selektif kan lebih? Jadi lebih seperti apa? Sebenernya kalau selektif. Pengennya sih gitu. Tapi, Susah. Sedikasihnya aja ke anak. Aku pasrah anaknya. Janganin aja nikmatin prosesnya. Sedikasihnya aja. Kalau aku dikasihnya A, Terima. Kalau dikasihnya B, Terima. Dan sekarang pengennya santai aja. Jangan mau terlalu lipat. Gak mau terlalu mikir ya. Karena kalau dulu kan aku anaknya. Aku mikir banget. Sampai bikin diri sendiri. Jadi saat itu. Jadi lebih better sekarang. Aku udah. Aku fokus sama pekerjaan aku. Apa yang datang aku terima. Apa yang pergi ya. Sudah. Oke. Berarti sebatas konten aja. Kemarin itu ya. Selamat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.